Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang meredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Game Brad telah berbicara mengenai keinginannya untuk melawan McGregor di masa lalu dan dia saat ini masih tertarik untuk membuat pertarungan itu terjadi Mas Fidel menginginkan pertarungan itu harus segera terjadi sebelum gaya hidup bintang UFC McGregor tersebut telah kembali normal layaknya petarung yang haus akan gelar Jelas, sebelum orang ini overdosis koken dan kemudian tidak pernah bertarung aku tidak bisa mendapatkan uang semudah seperti McGregor Aku hanya ingin menghancurkan wajahnya kata Mas Fidel dalam suatu wawancara dengan blok aset Mari kita dapatkan uangnya Mari kita singkirkan dia Menjual pay-per-view paling banyak sebelum orang ini membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain Aku hanya seperti bom mendapatkan cek yang bisa dicairkan dengan sangat cepat karena aku punya anak kan Aku butuh uang sehalan itu Ungkapnya Saat ini, Mas Fidel sedang berurusan dengan masalah karena dia sedang dalam gugatan dengan rivalnya Colby Covington Setelah didakwa dengan kejahatan kriminal menyusul dugaan serangan terhadap Colby Covington di Miami Beach, Florida Maret lalu McGregor telah terlibat dalam beberapa pertempuran hukum selama beberapa tahun terakhir termasuk dua tuduhan terpisah tentang penyerangan seksual dan penangkapannya di Florida dan negara asalnya Dublin terkait dengan pertengkaran fisik di depan umum Dia tetap menjadi salah satu pertarung terbesar MMA dan lawan-lawan telah menunggu dirinya untuk kembali saat dia pulih dari patah kaki yang dideritanya dalam pertarungan dengan Dustin Poirier pada Juli 2021 Mas Fidel kemudian ditanyai apakah dia akan mempertaruhkan gelar bedes malefuckernya ketika melawan McGregor jika lawannya memintanya dan dia menjawab bahwa itu bisa saja namun dengan harga yang tepat Aku akan mengeluarkan sabuk BMF hanya untuk hal buruk dan uang tunai kata Mas Fidel Kamu bajingan jahat Kamu punya uang Ayo kita taruh uang Aku menyisikan beberapa juta Anda pun menyisikan beberapa juta dan itu datang dengan ikat pinggang sebagai cherry di atasnya Itulah yang akan dilakukan bajingan jahat untuk mendapatkan uang ini Aku akan menempatkan sabukku sebagai taruhannya tetapi harus di bawah ketentuanku ucap Mas Fidel Jika pertarungan dengan McGregor tidak terwujud Mas Fidel juga menyatakan minatnya pada pertarungan dengan Gilbert Burns atau pertandingan ulang dengan Stephen Thompson Ada juga peluang di luar bahwa saingan masa lalu Mas Fidel Leon Edwards jika berhasil mengalahkan juara kelas welter kabar Usman di UFC 278 pada bulan Agustus Jika Edwards menawarkan Mas Fidel kesempatan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka dalam pertarungan perebutan gelar dia akan memanfaatkan kesempatan itu juga Ingat Aku Jorge Mas Fidel Aku orang yang sama yang mengambil pertarungan kejuaraan dunia dalam 6 hari di tengah pandemi COVID-19 Terbang ke seluruh dunia untuk menjalani pertarungan Apa yang aku katakan adalah Aku bahkan tidak tahu apa yang aku lakukan sendiri Aku orang yang tidak terduga Aku akan memilih opsi terbaik sepanjang waktu Bahkan dengan semua ketidakpastian seputar kasus hukumnya Saat ini dengan rencana pertandingan petarung kelas welter lainnya Mas Fidel bersikeras bahwa ia akan memesan pertarungan sebelum akhir tahun 2022 Aku akan mengatakan Aku akan senang berada di Madison Square Garden pada bulan Desember Kata Mas Fidel Kemungkinannya kuat pada bulan November dan Desember Pasti akan bertarung tahun ini Apapun yang terjadi Aku tidak ingin membicarakannya terlalu banyak Tetapi seperti yang anda tahu Aku memiliki beberapa masalah dan hal-hal yang harus aku tangani Namun aku akan berada di Octagon segera Tutupnya Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Bikewear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Kita masuk ke kabar selanjutnya Dana White dan Nate Diaz tapaknya kini telah menyetujui sesuatu mengenai masa depan bintang UFC asal Stockton tersebut Pada hari Senin Nate Diaz serun ke media sosial untuk sekali lagi menyuruhkan UFC untuk segera membuatkan pertarungan untuknya pada pertarungan terakhir kontraknya Kali ini Diaz melakukannya sambil menggoda minatnya pada pertandingan tiju yang berpotensi menghasilkan uang lebih besar melawan Jack Paul Ketika ditanyai tentang cuitan Diaz pada hari Selasa Dana White kemudian mengungkapkan tentang pertarungan menghadapi Paul tampaknya menjadi peluang bagus untuk karir Nate Diaz Aku suka Nate, jujur saja Walaupun Nate hanya memenangkan satu pertarungan dalam 5 atau 6 tahun terakhir kata White kepada The Make Life Kamu tahu Kami memiliki orang-orang yang telah bersama kami untuk waktu yang lama yang kami hormati Dan kami peduli padanya Anda tahu Kami punya Sharon dan Anthony Petty sebelum akhirnya mereka pergi Dan kami punya Nate Diaz dan Nick Diaz yang masih terikat kontrak dengan kami Jadi Anda ingin bersikeras Jadi Anda akan bersikap adil kepada semua orang Anda ingin melakukan hal yang benar atau apapun Nate Diaz tidak akan masuk akal jika dia dipertemukan dengan kamar Usman kan Jadi dengarkan Kami mencoba melakukan yang terbaik yang kami bisa Kami mencoba untuk tidak mempermalukan siapapun dan menghormati siapapun Tetapi ini tidak seperti yang kami bicarakan tentang kamar Usman Kita berbicara tentang Nate Diaz Nate memenangkan satu pertarungan dalam 5 tahun Jadi kami mencoba menyelesaikan masalah ini dengannya Dia mungkin harus pergi dan melawan Jack Paul Itu pertarungan yang masuk akal Paul saat ini dijadwalkan untuk menjadi headline sebuah acara di Madison Square Garden Pada 6 Agustus melawan pertarungan yang belum diumumkan Diaz dan Paul telah membangun konflik di berbagai waktu selama beberapa tahun terakhir dengan Jack Paul langsung menyerukan pertarungan besar-besaran yang akan dilakukan antara kedua bintang ini pada Desember lalu Namun, Nate Diaz masih harus memperjuangkan kontrak UFC-nya sebelum pembicaraan dapat dimulai dengan sungguh-sungguh Petarung asli Stockton berusia 37 tahun itu telah absen sejak kekalahan Juni 2021 dari Leon Edwards Meskipun berulang kali menyerukan untuk melawan berbagai pesaing terutama Dustin Poirier Danawet menolak untuk mengatakan apakah UFC masih menargetkan pertarungan pada 20 Agustus antara Diaz dan Hamzat Cimaev di UFC 278 Tetapi dia berharap untuk menemukan solusi bagi Nate Diaz sesegera mungkin Dengar, secara kontrak kita harus membuatnya bertarung Kami akan membuatnya bertarung Tutup danawet Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menghasilkan video radar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton!